Di A5 perjuangannya seperti apa sih di industri ini? Perjuangannya ya apa ya, karena ya sejujurnya sih yang kompetisi yang kesungguhnya itu setelah kompetisi di A5 kemarin. Oh, oke. Dan setelah di A5 kemarin maksudnya kan tentu bisa membantu keluarga gitu di sisi ekonomi. Ya itu seperti apa gitu tangkepan keluarga? Maksudnya sudah memberikan apa aja gitu ke keluarga? Alhamdulillah, aku sudah rencana nih dan memperoleh buat. Oke. Mereka dari alhamdulillah musik sampai alhamdulillah mereka belum berjulung banget buat ini. Sri kan sempat ada pemberitaan yang menyoroti rumahnya Sri Devi gitu ketika menang maksudnya di A5 terus disorot rumahnya kayak berbilik bambu itu responnya Sri Devi seperti apa sih? Risika maksudnya sampai akhirnya rumahnya diekspos gitu. Maksudnya sih enggak karena ya apa ya aku emang itu rumah. Jadi ya orang mau menghina juga. Maksudnya kan banyak juga nih banyak yang komen kayak Wah, rumahnya Sri Devi kok gitu banget ya kata orang-orang. Jadi aku tuh kayak ngomongnya kayak ada dengan adonan komenan dari mereka ini terus aku kayak makin semangat. Dan niat untuk maksudnya membangun rumah untuk keluarga gitu. Itu orang tua seperti apa? Ya, orang tua sih yang baik punya bangga cukup banget. Karena orang tua punya anak belakangnya diewa. Enggak nyangka juga ya maksudnya. Itu berkat dari Indonesia. Sri, infonya ada yang bilang rumah yang dibangun, rumah yang lama itu tanahnya kata nyewa. Bener enggak sih? Iya, juga. Serius? Iya. Itu sejak kapan? Sejak kapan? Oh, dan maksudnya selama ini, maksudnya sebelum menjadi juara DA5 gitu. Semua hidup maksudnya ada enggak sih kayak masalah-masalah apalagi masalah kayak tanah gitu? Banyak sih sebenarnya karena ya aku juga sebelumnya bukan di sana rumahku. Oke. Ya, di lain juga. Karena kan kemarin kayak abis kontak itu loh. Jadi aku pindahnya di sana. Sama pemilik lahan yang sekarang, sofa aman-aman saja atau ada kendala, Sri? Mau kan saya hamilah, aman-aman saja. Oke. Jadi sebelum menjadi juara, kamu pernah dibully-bully teman-teman enggak? Sri. Seperti apa? Seperti apa? Nyanyi-nyanyi ya di tempat-tempat. Jadi kayak dikatain kayak, oh kamu bidonya gitu. Oke. Sampai-sampai aku pernah enggak sekolah namanya. Nah sekarang setelah kamu menjadi hal seperti ini pengjuara, mereka gimana bagaimana kami? Bukan-bukan. Iya. Kayaknya kalau berdiri ya, gimana ya? Pasti ya. Responnya baik. Setelah memenangkan di A5, orang-orang yang memuli kamu gitu, responnya seperti apa? Adakah yang memberikan, maksudnya respon baik, maaf ya gitu. Gedeketin. Iya, banyak aja. Tapi ya, udah lah. Tidak ada. Tidak ada. Apa ya, Kak? Jadi kayak, kalau tetangga kamu gimana melihat kamu sekarang ini? Setelah habis yang dulu responnya baik juga. Jadi kayak, Melvin, gimana kabarnya? Ya, kendali ini ke tempat itu. Ya, nanti ya, aku bilang itu selalu. Ini siap selesai. Sudah membayang keluarga ke Jakarta, kalau keluarga sih yang pertama orang tuaku, Alhamdulillah udah ada di sini. Sudah. Berarti akan, maksudnya rencananya tadi, pengen bangun rumah di Jakarta kah? Atau di kamu? Ini namanya namanya insya Allah. Ya, insya Allah. Di Jakarta? Ya, insya Allah. Mungkin terakhir, yang menguatkan diri lo, ketika pendapat, apalagi anak muda jamaah sekarang, masih rentan mental health ya? Ya, pastinya. terutama keluarga sih ya, orang tuaku yang terutama kayak pengaturan aku kayak, kemudian anak, habis aja, karena ya, semakin mereka kayak ngatain itu, semakin kayak semangat aku, aku udah bener kayak, ayo maju-maju, biarin-biarin orang mau ngomong apa. Jadi kita orang tuaku itu yang ngomonginnya, maju tetap. Jangan lupa subscribe ya!